Kelas 8, Guru Gelu Merdeka, kita masuk pada halaman 100 ya, ini 99 sudah selesai, masuk 100, ini bagian pengayaan, ini bertindak ya, sesion ke-7. Ini ada perintah yang harus kamu ikuti, untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, mintalah tiga orang teman kamu untuk bermain permainan ini, artinya kalian berempat ya. Salilah kartu di bawah ini, dan kocok kartunya, ini kartu-kartunya, dan berempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah kartu ya. Ya, 9 buah kartu, kamu kocok, terus di, kemudian kocok ya, terus nomor 3, letakkan kartunya secara tertelungkup, ya, jadi tertutup, yang tulisan-tulisan tadi tertutup. Nomor 4, tulislah nama-nama pemain pada bagian putar ini, ya, ini bagian putarnya di halaman 102, ini dia bagian putarnya, ya, wheelchart, ini dia. Kemudian, perintah nomor 3, nomor 4, ya, nomor, berapa lagi, nomor 4, tulislah nama-nama pemain dalam, sudah ditulis ya. Kemudian, siapkan sebuah pensil, putar pensil pada kusat bagian putar ini, jadi di bagian putar itu, letakkan pensil di tengah ini, ya, di tengah, terus diputar. Nah, ini, kamu, tulisan kamu dan teman-teman sudah ada di sini, tertulis ya. Kemudian, nomor berapa lagi? Nomor 7, ketika pensilnya berhenti berputar, lihatlah nama yang ditunjuk oleh pensil tersebut. Nah, orang yang namanya, yang ditunjuk oleh pensil itu harus mengambil satu kartu dan membaca kartu tersebut. Orang tersebut harus melakukan apa yang diperintahkan oleh yang terdapat dalam kartu. Nah, kemudian setelah itu lakukan putar lagi pensilnya. Nah, ini dia kartu-kartunya yang berisikan tulisan, kamu adalah bebek buruk rupa, kamu terbang dan mendarat pada sisi lainnya dari sungai, nah, di seberang sungai. Itu kartu pertama, kamu yang kedua, kamu adalah sekor anjing, kamu bertingkah dan mengendus-endus ya, mengendus-endus. Nomor kartu berikutnya, kamu adalah, apa namanya, chicken, ayam yang sudah dewasa. Kamu bertindak dan berkata, pergi sana, jadi ber-acting nih ya, you act ini ber-acting. Kemudian, kamu adalah burung besar yang putih ya, kamu berkata kepada bebek buruk, Kamu merupakan angsa yang sangat cantik. Kemudian, kartu berikutnya, kamu adalah bebek buruk rupa, seekor anjing mengejar kamu. Kamu lari dengan cepat dan merasa keletihan, kelelahan. Berikutnya, kamu adalah induk bebek, kamu meminta kepada anak bebek kuning untuk bermain dengan ugly duckling, bebek seburuk rupa itu. Kemudian, di kartunya, kamu adalah seburuk rupa, kamu melihat dirimu sendiri di atas air, jadi dipura-purakan saja kamu berada di atas air ya, nanti kamu lihat, wajahnya itu terheran-heran, nah seperti itu. Kaget, karena kenapa saya menjadi kok tidak ugly lagi, tidak buruk rupa lagi, seperti itu. Kamu adalah bebek buruk rupa, kamu sedih ketika seekor sapi berkata, pergi sana. Perliharkan wajah sedihnya ya. Kemudian, di kartu terakhir, ya kamu adalah seekor sapi, ya kamu ber-acting dan berkata, pergi sana, go away. Nah, ini apa namanya, yang tempat kamu nulis, apa ya, bagan putarnya menulis nama-nama kamu itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.